Kementerian Kesehatan mendata angka kematian ibu pada tahun 2015 berkisar 305 per 100 ribu. Sangat jauh dibandingkan dengan Singapura yang angka kematian ibu ada di 8 per 100 ribu. Sehingga seperti dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin usai peletakan batu pertama rupa sakit umum Pusat Profesor Dr. I. Gusti Ngurah Gede Ngurah Denpasar Bali pada 17 November menekan angka kematian ibu dan anak merupakan salah satu target rencana pembangunan jangka menengah nasional. Untuk itu pihaknya kini tengah memfokuskan bagaimana ibu pada saat sebelum dan setelah melahirkan mendapatkan akses keperawatan yang baik. Permasalahan harus ditanggulangi dari hulu di fasilitas kesehatan tingkat 1 secara preventif. Hingga kehilir di fasilitas kesehatan tingkat 2 atau rumah sakit. Rumah sakit kita nih, ini aku ada datanya nih, karena sudah telat, biasanya kan butuh ICU. Ini dari 952 rumah sakit pemerintah, hanya 492 yang memiliki neonatal intasifikat. Dan 659 tidak memiliki pediatri kesehatan tingkat. 6 rumah sakit vertikal di Indonesia, yang dimulai di RSUP Profesor Dr. Igusti Ngurah Gedegorah. Ini penting kita semuanya karena indikator kesehatan adalah identik dengan indikator kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Nah kami mendukung sepenuhnya dari mulai tadi untuk sumber daya manusianya. Selain di Bali, ada 5 rumah sakit lain yang akan ditingkatkan pelayanannya dalam program tersebut. Yakni Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, RSUP Persahabatan Jakarta, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Bakasar. Dari Denpasar Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewartakan.